Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, how are you today? Nah teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran Kali ini kita akan membahas tentang simple present tense Nanti kita akan membaca satu teks dan kita akan membahas tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan menggunakan dandas Kira-kira seperti apa pembahasannya? Mari kita simak First, let's read together Dev's Week On Monday morning, Dev plays tennis after school On Tuesday and Thursday, Dev go to the swimming pool at the afternoon On Friday, Dev goes to the cinema On Wednesday, Dev studies and does his homework And after he has a shower On Saturday, Dev plays basketball at the morning And at 6 o'clock, he plays the piano On Sunday, Dev reads a book and goes to his grandma's house Nah teman-teman, itu dia tadi teks tentang kegiatan Dev dalam satu minggu Dalam teks ini kita menggunakan simple present tense Simple present tense berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kegiatan yang berurang ulang, atau jadwal kegiatan Nah intinya kita tadi telah membaca tentang teks yang menggunakan pola kalimat simple present tense Dimana simple present tense tadi berfungsi untuk menyatakan suatu fakta atau kebiasaan kegiatan yang dilakukan secara berulang ulang Setelah membaca, biasanya ada refleksi untuk menjawab pertanyaan dari teks yang telah kita baca Bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak penjelasannya Sebagai contoh, jika ada pertanyaan menggunakan kata Das Does Dev play tennis on Monday morning? Nah, jika menggunakan kata Das di awalnya, maka untuk menjawabnya kita juga akan menggunakan Das Jika iya, jawabannya adalah Yes, he does Jika tidak, maka jawabannya No, he does not Apakah Dev bermain tennis pada Senin pagi? Sekarang kita lihat Jawaban yang sesuai dengan teks adalah Yes, he does Begitu pun jika ada pertanyaan menggunakan kata Do Contoh Do Dev and Mela play tennis together? Apakah Dev dan Mela bermain tennis bersama? Nah, jawabannya juga akan menggunakan Do Jika iya, yes, they do Jika tidak, no, they do not Jika kita sesuaikan pada teks yang telah kita baca Jawabannya adalah No, they do not Mereka tidak bermain bersama Karena di sini tidak ada karakter Mela Jadi, intinya jika ada pertanyaan menggunakan Das Maka jawabannya pun akan menggunakan Das Yes, he does Atau No, he does not Jika menggunakan Do Maka jawabannya pun akan menggunakan Do Contoh Yes, they do Atau No, they don't Begitu ya, teman-teman Selanjutnya Bagaimana jika ada pertanyaan menggunakan To be atau kata bantu M, is, are Nah, sekarang kita bahas ya Contoh menggunakan kata tanya Is Is deaf a student? Apakah deaf seorang pelajar? Jika deaf seorang pelajar, maka jawabannya adalah Yes, he is Jika bukan, no, he is not Jadi, kata Isnya tetap ada ya Pada saat menjawab pertanyaan Begitu pun kata tanya yang menunjukkan dari M Yes, you are Yes, I am Jadi, jika pertanyaannya menggunakan To be, maka jawabannya pun akan ada To be yang mengikutinya Nah, teman-teman, begitu pun jika ada pertanyaan menggunakan 5W1H What, who, when, where, why, how Apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Jika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman tinggal jawab sesuaikan pada teks yang telah teman-teman baca Contoh pada pertanyaan Apa yang deaf lakukan pada hari Selasa dan Kamis Maka jawabannya adalah On Tuesday and Thursday, deaf goes to the swimming pool at the afternoon The next, the question using the word when When does deaf play basketball Kapan deaf bermain basketball Maka jawabannya Deaf plays basketball at Saturday morning Deaf bermain bola basket pada Sabtu pagi Nah, teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai teks simple present tense Dan bagaimana cara menjawab pertanyaannya Jadi, pada intinya, jika pertanyaannya menggunakan Do atau Does Mungkin jawabannya akan ada Do atau Does lagi Seperti Yes, she does Atau No, she does not Lalu, kalau misalnya pakai Tubi Nanti jawabannya ada Tubi-nya lagi Begitu ya, teman-teman Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!